Guru honorer dari 1178 kategori asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tengah berjuang untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Mereka yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun sebagai guru berharap kepada Presiden Joko Widodo agar bisa diangkat menjadi PNS. Dengan membenarkan berbagai spanduk, puluhan guru honorer asal Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ini melakukan aksi protes dengan didampingi kuasa hukumnya, para guru tersebut berharap bisa segera diangkat menjadi PNS karena sudah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan pemerintah. Sebagian besar para guru honorer ini sudah mengabdi selama puluhan tahun lamanya, minimal 18 tahun. Jumlah tenaga honorer cukup banyak di Kabupaten Nganjuk, yakni mencapai 1178. Sebenarnya mereka telah dinyatakan lolos dalam proses penjaringan pengangkatan oleh Badan Kepegawaian Nasional pada 9 Oktober 2013 lalu. Namun tanpa alasan jelas, hingga saat ini Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RP belum mengambil langkah positif untuk mengangkat mereka menjadi PNS. Karena sudah menjadi suatu aturan karena kami sudah mengabdikan diri sudah 28 tahun itu tadi. Apa saja upayanya selama ini untuk diangkat jadi PNS? Upayanya yang sudah dilakukan adalah demo di Kabupaten, pengajuan gugatan di Kabupaten, di PT UN Jakarta juga sudah dilaksanakan, dan sekarang pengajuan PKN. Responnya gimana? Cucoy. Belum ada respon. Kami mengharapkan Pak Presiden ini memperhatikan nasib teman-teman guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun, ada yang minimal 18 tahun, ini Pak ini 35 tahun ini, dan Pak ini 34 tahun, ada lagi yang 22 tahun. ini tentang nasibnya untuk segera diangkat sebagai CPNS, karena aturan sudah dipenuhi semua. Aturan sudah dipenuhi semua, pengabdian sudah puluhan tahun, dan kemudian penganggaran di daerah juga sudah tidak ada masalah. Nunggu apa lagi? Harusnya mereka menurut peraturan yang ada, tidak ada tes, tapi harus segera diangkat. Jadi ini aturan, kita ngomong aturan. Jadi Pak Presiden, agar memperhatikan nasib-nasib mereka, segera memerintahkan kepada kementerian terkait dalam hal Ikemenpan untuk segera mengangkat khususnya yang di daerah Nganjuk, karena hanya Nganjuk saja yang belum diangkat. Untuk 25 daerah Indonesia Kabupaten Kota sudah diangkat. Berbagai upaya telah ditempu oleh para tenaga honorer ini, termasuk mengadu ke Komisi 2 DPR RI, dan menggelar dengar pendapat pada 14 Desember 2016 lalu. Dengan dihadiri Bupati Nganjuk, Ombudsman RI, Badan Kepagawaian Negara, dan Forum Honorer Kabupaten Nganjuk. Irwan Daika Adisa, Surabaya TV.